Saat melakukan install ulang dari sebuah harddisk bekas, saat ini saya mendapatkan trouble yaitu tidak bisa melakukan install ulang di sebuah harddisk bekas, kemudian saya tidak tahu bahwa harddisk tersebut ternyata memiliki bad sektor. Dan ketika Windows loading file sudah selesai, kemudian starting Windows, tiba-tiba akan muncul blue screen seperti ini. Ini ternyata bukan memori atau RAM saya yang error, tetapi ternyata adalah harddisk yang bad sektor. Kemudian solusinya yang saya coba adalah Lakukan perbaikan dengan CD Hirenboot versi 11T5. Kemudian ini saya restart. Pilih Start Hiren Food City. kemudian pilih partition tool pilih partition magic ternyata partition magic gagal untuk mendeteksi kita balik lagi kita pilih partition rakun ini kita delete kita delete blockchain kita create ini 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 Oke, terus operation Operation yes Yes Kita tunggu dulu Ternyata sudah selesai Kita klik close Sudah bisa, kita coba lagi Untuk men-install minus Kita exit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah, ternyata errornya sudah hilang Dan kita bisa meng-install ulang Windows Oke, demikian tutorial Atau problem solving Dalam misal ulang Windows Oke, selamat mencoba Terima kasih